Sekarang kita akan membahas apa sih latar belakang adanya smart grid, mengapa ada smart grid, kenapa orang kemudian terpikir untuk berinovasi, mengubah sistem operasi listrikan yang sudah berjalan 100 tahun ini sehingga menjadi lebih pintar atau lebih adaptif atau lebih fleksibel dengan apa yang dinamakan smart grid. Nah ini adalah sistem tenaga listrik klasik atau tradisional atau konvensional apapun itu kita sebut, di mana listrik itu dilayani dengan pembangkit-pembangkit yang besar di tempat yang relatif agak jauh dari pusat bebannya, dan disalurkan melalui jaringan transmisi, gadu listrik, distribusi hingga ke pelanggan. Jadi ini adalah sistem pembangkit listrik klasik yang ditandai terutama kalau kita bicara konteks smart grid adalah bahwa aliar listrik itu dari pembangkit besar ke arah pelanggan. Nah, satu faktor yang melatar belakangi adanya smart grid itu adalah faktor lingkungan. Bahwa kebanyakan ketika kita bicara sistem tenaga listrik yang telah berkembang hingga 100 tahun belakang ini, memang kebanyakan dari pembangkit yang digunakan adalah menggunakan bahan bakar batubara atau coal-based power plant. Yang tentu saja ini bisa dimengerti karena memang batubara sendiri memiliki banyak kelebihan, misalnya kandungan energinya yang tinggi sehingga ketika kita mentransportasikan batubara atau mengangkut batubara, itu kandungan energi yang diangkut itu sangat optimal, sangat efisien. Dan juga proses penggunaan batubara ketika dia dibakar, kemudian di boiler mendidikan air katakan untuk menjadi uap bertekanan, memutar turbin, generator, dan seterusnya, mekanismenya pun praktis sederhana. Dan kita juga bisa mengatur, relatif ya, bahwa ketika kita membutuhkan banyak energi listrik, kita membakar lebih banyak batubara, dan ketika kita tidak terlalu perlu, kita bisa, misalkan tidak mengoperasikannya. Artinya kita, to some extent, sampai sekian tahapan kita bisa mengaturnya. Maka wajar bahwa batubara menjadi pilihan, tetapi ketika orang kemudian melihat bahwa ada efek samping dari batubara, yaitu polusi udara ya, terutama sekarang dengan perhatian yang tinggi kepada lingkungan ketika karbon dioksida yang dilepaskan ke udara menjadi banyak dan diduga menjadi salah satu penyebab naiknya temperatur di bumi, maka orang mulai berpikir bahwa polusi ini sesuatu yang mungkin harus dikurangi, atau paling tidak tidak ditambah lagi. Apalagi ketika kita melihat efek sampingnya, ketika misalkan ada istilahnya smug ya, jadi asap gitu, jadi hasil pembakaran yang membuat misalkan aktivitas orang-orang bisa terganggu, baik itu orang yang bekerja atau anak-anak sekolah. Nah ini yang kemudian membuat protes muncul di beberapa negara, tidak hanya di negara maju sebetulnya, negara berkembang, negara maju, yang mereka ingin agar udara bersih, agar mereka bisa mendapatkan udara bersih, atau juga mereka bisa mendapatkan bumi yang lestari yang tidak katakanlah terkena dampak pemanasan global. Jadi protesnya biasanya minta agar hentikan polusi, sediakan air bersih, dan sekarang saatnya untuk memulai aksi tersebut mendapatkan air bersih. Tidak hanya dalam kelistrikan sebetulnya, tentu saja di transportasi juga orang melihat sehari-hari di jalan raya ketika mereka beraktifitas, bagaimana polusi dikeluarkan dari kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk bepergian. Di sini misalkan dari kenalpot mobil, dan kita tahu bahwa jumlah mobil juga bertambah banyak, sepeda motor juga bertambah banyak, sehingga kita bisa bayangkan asap yang keluar juga akan semakin banyak. Dan ini yang membuat juga orang kemudian melakukan protes juga agar sektor transportasi tidak menjadi sektor yang mengakibatkan polusi untuk lingkungan. Faktor yang kedua yang mendukung adanya smart grid adalah perkembangan teknologi listrik itu sendiri. Yang pertama tentu saja ketika orang mulai sadar membangkit listrik yang berbahan bakal foster itu ada efek sampingnya, ternyata di satu sisi teknologi untuk membangkitkan listrik dari sumber yang bersih atau yang renewable, yang sustainable, yang green gitu ya, itu juga berkembang. Jadi teknologinya semakin berkembang sehingga pembangkitan listrik misalkan dari tenaga bayu atau tenaga angin itu menjadi semakin besar, semakin murah per watt atau per kilowatt hour-nya, dan tentu semakin hijau. Contoh ini adalah evolusi pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu yang di tahun 80-an dimulai dengan pembangkit yang itungannya membangkitkan listrik kilowatt atau puluhan ribu watt. Mungkin buat ilustrasi kalau satu rumah itu rata-rata anggaplah 2000 watt, maka pembangkit di tahun awal berdirinya tahun 80-an, awal berkembangnya itu bisa cukup untuk 30-50 rumah. Nah kemudian dia berkembang hingga sekarang wind turbine yang berukuran 5000 kilowatt atau 5 juta watt itu menjadi cukup umum. Dan tentu saja kalau kita lihat secara teknologi baling-baling yang tadinya hanya belasan meter, sekarang sudah lebih dari 100 meter, jadi kita bisa bayangkan itu sepanjang lapangan bola. Nah 5000 kilowatt itu 5 juta watt, jadi kalau kita bicara rumah rata-rata 2000 watt, ini cukup untuk satu baling-baling atau satu wind turbine cukup untuk 2500 rumah. Jadi memang teknologinya semakin berkembang. Yang kedua di bidang sel surya atau solar power atau photovoltaic juga semakin efisien. Jadi efisiensi yang dulu mungkin 20 tahun yang lalu masih di level sedikit di atas 10%, sekarang sudah hampir dua kali lipatnya di 17, 18, 19 sampai 20%. Dan itu membuat, apa namanya, menjadi lebih berpeluang lebih ekonomis untuk mulai membangkitkan risik di rumah-rumah, di atap rumah misalkan. Apalagi ketika teknologi berkembang misalkan nanti genteng-genteng rumah itu juga sudah terintegrasi dengan solar panel. Sehingga ketika kita membangun rumah dan membuat genteng yang sudah terintegrasi dengan solar panel, kita tidak membutuhkan lagi infrastruktur pendukung sebagaimana kalau kita mau menampelkan solar panel di atas genteng yang sudah ada. Artinya ada penghematan di biaya pembangunan. Dan ini juga teknologi yang semakin mendorong terjadinya perkembangan ke arah smart grid. Apalagi kalau kita bicara harga panel surya di tahun 80-an, itu harganya masih hampir 20 dolar per watt peak. Jadi 20 dolar, sementara di tahun sekarang, 2018, itu sudah turun hampir 20 kali lipat lebih murah. Jadi sudah 1 dolar per watt dan proyeksi 1-2 tahun ke depan berkurang lagi sampai 75 sen dolar per watt. Jadi sudah efisiensinya lebih tinggi, harganya pun juga semakin murah. Sehingga banyak yang memprediksi bahwa tidak lama lagi, biaya pembangkitan listrik dengan menggunakan panel surya atau fotovoltaik atau PV ini, itu akan menyamai biaya pembangkitan listrik dengan menggunakan bahan bakar batubara. Ada yang mempikirkan bahwa ini terjadi tidak lama sesudah 2020. Di 2021, pembangkitan listrik tenaga matahari dan batubara sudah sama di karan yang merah. Nah yang ketiga, yang faktor mendorong berkembangnya smart grid ini adalah perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Jadi ini buat ilustrasi saja, di Indonesia, ini data hampir 2 tahun yang lalu, 2017, dari 260 juta penduduk, pengguna internet itu 130-an juta. Jadi setengahnya itu sudah terhubung dengan internet. Dan 100 juta lebih aktif menggunakan media sosial, dan nomor subscription telepon atau SIM card itu bahkan lebih banyak dari jumlah penduduknya, 370 juta, karena mungkin ada orang yang punya lebih dari satu ya. Satu mobile subscription. Dan ini adalah suatu potensi atau sebenarnya suatu kenyataan di mana teknologi informasi sudah demikian berkembang, dan mau tidak mau, listrik juga akan mengintegrasikan atau harus mengintegrasikannya. Kita lihat ini penggunaan peralatannya atau device yang digunakan oleh pengguna aktif, katakanlah dunia digital ya. Lebih dari 90% mempunyai mobile telepon, dan hampir setengah itu memiliki smartphone, seperlima lebih dari seperlimanya mempunyai laptop atau komputer, dan jumlah ini artinya jumlah yang menunjukkan populasi orang yang mempunyai peluang untuk mengakses informasi apapun, dikatakanlah di, dalam tanda kutip, di genggaman tangan ya, di smartphone atau di komputer. Atau bahkan dalam bentuk lain di mobil teleponnya. Jadi potensi infrastruktur telekomunikasi ini semakin mendalam penetrasi ke pengguna, dan sekali lagi mau tidak mau akan terjadi integrasi dengan sistem ketanagalisikan. Nah ini misalkan ilustrasi yang mungkin terjadi, kita bisa lihat, tadi kita pertama lihat bahwa faktor pendorong utama adalah keinginan untuk menghemat polusi atau mengurangi karbon dioksida. Artinya banyak gedung-gedung atau rumah tinggal yang akan memasang panel surya di atapnya. Nah begitu mereka memasang panel surya, maka akan terpasang juga smart meter, meteran-meteran pintar yang tidak hanya merekam atau mendokumentasikan penggunaan listrik oleh pengguna, tapi juga mungkin listrik yang dibangkitkan dari panel surya yang mereka pasang di rumahnya sendiri atau di bangunannya sendiri. Dan hanya satu langkah lagi bahwa smart meter ini akan berkomunikasi dengan smartphone yang dimiliki oleh pengguna yang mungkin terhubung melalui server atau pusat data atau big data yang bisa kemudian mempelajari, mencatat, mempelajari, memonitor, dan mungkin mengambil kesimpulan dari perilaku pembangkitan dan konsumsi listrik di rumah atau di komersil. Kemudian juga ada teknologi baterai sebelah kanan, ketika matahari misalkan di malam hari tidak bersinar, baterai di siang hari menyimpan energi dari panel surya tersebut yang kemudian bisa dipakai untuk beban-beban di rumah atau di komersil. Dan tadi juga tidak hanya dikelistrikan, tapi orang ingin menghemat atau ingin mengurangi polusi juga dalam transportasi, kita bisa bayangkan bahwa semakin banyak kendaraan listrik, mobil atau motor yang terhubung dengan jaringan listrik karena dia harus menggunakan baterai, dia harus di charge atau diisi dengan penggunaan listrik dari utility atau dari pembangkit sendiri di rumah-rumah dengan panel surya, yang kesemuanya ini akan terhubung dengan sistem pintar di smartphone misalkan yang embedded atau sudah memiliki juga sistem GPS, global positioning system, sehingga ini semua jadi semakin pintar ketika beban listrik tidak hanya dihitung konsumsinya, tidak hanya dihitung kilowatt hours-nya konsumsi arus dan tegangannya, tetapi juga posisinya, di mana dia berada, berapa jauh lagi dia bisa berjalan, di mana dia mesti mengganti atau mengisi baterai, dan seterusnya. Jadi inilah faktor-faktor yang mendorong atau mengapa smart grid itu menjadi menarik. Karena ada dorongan dalam bentuk keinginan untuk menjadi lebih hijau, lebih lama ringkungan, dan ada daya tarik, ada pooling ketika teknologi energi baru terbarukan menjadi semakin baik, teknologi kelistrikan menjadi semakin baik, baterai, kendaraan listrik, dan yang ketiga juga ditarik atau pooling factor ketika teknologi informasi komunikasi digital semakin berkembang. Dan ketika orang melihat kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem smart grid ini itulah yang membuat orang-orang mau tidak mau melangkah ke arah smart grid. Dan kita bicara global, kalau kita tidak melangkah juga akan ada orang lain yang melangkah. Jadi ini hanya masalah siapa duluan dan kapan waktunya. Ketika itu semua sudah berjalan, maka ilustrasinya kita akan melihat suatu sistem yang lebih komplit. Jadi kalau kita lihat di sini ada ada bangunan komersial yang dilengkapi oleh pembangkit listrik matahari, mempunyai penyimpan energi dalam bentuk fuel cells, kemudian ada perumahan-perumahan yang juga dilengkapi oleh pembangkit sendiri dalam bentuk panel surya, kemudian ada penyimpan energi juga dalam bentuk thermal storage misalkan, kemudian juga sistem kelistrikan yang tetap berjalan, saling berkomunikasi dengan menggunakan jaringan infrastruktur telekomunikasi, baik fiber optik, kabel, ataupun satelit, termasuk juga berkomunikasi dengan berbagai teknologi baru, misalkan mobil-mobil listrik, yang tidak hanya di charge di rumah atau kantor, tapi juga di stasiun-stasiun pengisian, kemudian pembangkit listrik tenaga renewable, tenaga angin, tenaga matahari, tenaga panas bumi mungkin kalau ada di sini, dan ini semua yang merangkum tiga faktor tadi, jadi ini adalah sistem yang green, yang ramah lingkungan, sistem yang memanfaatkan sebanyak mungkin teknologi-teknologi baru di bidang kelistrikan, dan juga diintegrasikan dengan jaringan komunikasi digital dan teknologi informasi, sehingga pertukaran data menjadi lebih optimal, dan peran serta dari pelanggan menjadi lebih aktif. Itu mungkin latar belakang dari Smart Grid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.